Astaga, astaga, astaga. Beberapa suara terdengar, dan sejumlah besar sosok tiba-tiba mendarat di dalam gedung. Intrusi tiba-tiba dari makhluk abadi membuat bangunan yang sudah bobrok itu menjadi puing-puing, yang jatuh ke tanah. Daosan mengerutkan kening, dan orang-orang di aula demonik dao berkumpul di sekelilingnya, melihat sekeliling. Sejumlah besar pria dan wanita mengenakan jubah merah menyalam muncul di sekitarnya. Budidaya orang-orang ini sangat menakutkan, dan masing-masing tubuh mereka memiliki suhu yang sangat tinggi, seperti bola api. Orang yang paling menarik perhatian adalah seorang pria yang seluruh tubuhnya tersulut api dalam jumlah besar. Pria ini sangat tampan, tetapi kulitnya benar-benar merah, dan rambut panjangnya juga semerah darah. Dia memegang tongkat tipis di tangannya, melayang di udara, dan seluruh tubuhnya menyulut langit gelap alam iblis sejati. Ekspresi daosan berubah jelek saat melihat pria ini. Yan Kian Chou, daosan menatap pria yang melayang di udara dan berteriak. Huff, bukankah ini Aula Master Dao? Mengapa kamu bersembunyi di sini bersama kelompok muridmu? Apa yang istimewa dari tempat ini? Yan Kian Chou berkata dengan acu tak acu, tapi matanya dipenuhi dengan rasa jijik yang mendalam saat dia melihat ke arah daosan. Qin Qianlon, yang bersembunyi di kegelapan, tidak terkejut dengan sikap Yan Kian Chou. Ketika Aula Demonik Dao mencapai puncaknya, Yan Kian Chou juga menderita di tangan Aula Demonik Dao. Wajar jika dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap Aula Demonik Dao. Daosan juga mengetahui alasannya, tetapi dari kata-kata Yan Kian Chou, sepertinya dia tidak tahu bahwa dia baru saja memperoleh harta karun tertinggi. Jika itu masalahnya, Yan Kian Chou tidak akan membuang-buang nafasnya di sini, dan akan menyerang secara langsung. Yan Kian Chou, jangan terlalu bangga. Meskipun Aula Dao Iblis tidak seperti dulu, Aula Dao Iblis saat ini masih bukanlah sesuatu yang bisa membuatmu tersinggung. Sebaiknya kamu berhati-hati. Jika Anda memprovokasi kami lagi, kami tidak akan sopan kepada Anda. Daosan berkata, lalu berbalik dan melambaikan tangannya sambil berteriak, ayo pergi. Ya, orang-orang di Aula Demonik Dao pergi satu demi satu. Yan Kian Chou sedikit mengernyit saat melihat ini, tapi tidak mengatakan apapun. Dia hanya mendengus. Dalam sekejap, pria dan wanita di langit bergerak, mengelilingi Daosan dan yang lainnya. Ekspresi Daosan berubah, Yan Kian Chou, apa maksudmu dengan ini? Apa maksudmu? Yan Kian Chou mendengus dan berkata dengan acu tak acu, karena kamu sudah di sini, mari kita ngobrol baik-baik. Kenapa kamu terburu-buru untuk pergi? Jarang sekali kita bertemu, yuk ngobrol lagi. Aku ingin tahu kapan kita akan bertemu lagi. Apakah aku benar? Hal Master Dao. Untuk mendapatkan kualifikasi untuk menyerang alam iblis sejati, setiap orang telah menghabiskan waktu, energi, dan sumber daya keuangan yang tidak diketahui jumlahnya. Sekarang, alih-alih segera mendapatkan sumber daya dan memikirkan cara untuk mendapatkan lebih banyak manfaat, kita membuang-buang waktu di sini. Apakah menurut Anda itu sepadan? Kata Daosan. Mendengar itu, Yan Kian Chou mendengus lagi dan lagi. Matanya tidak lagi dipenuhi dengan rasa jijik, namun dipenuhi dengan lebih banyak amarah. Jadi, niat awalmu datang ke alam iblis sejati adalah untuk mendapatkan keuntungan. Ini, orang tak tahu malu punya pendapatnya sendiri. Aku, Yan Kian Chou, tidak suka bergaul denganmu. Pergi saja. Aku merasa jijik jika orang sepertimu memasuki pandanganku bahkan lebih lama lagi. Yan Kian Chou mendengus. Daosan membuka mulutnya. Meskipun dia tidak senang, tidak ada gunanya membuang-buang kata-kata dengan Yan Kian Chou karena dia sudah mendapatkan Dragon Power Orb. Dia segera berbalik dan bersiap untuk pergi bersama orang-orangnya. Kali ini, Yan Kian Chou tidak berencana membuat Daosan tetap tinggal. Meski sikapnya sombong, ia tak berani meremehkan kekuatan Daosan. Jika kedua belah pihak benar-benar bertarung, dia, Yan Kian Chou, pasti akan kehilangan banyak orang. Bagaimanapun, kekuatan Daosan bukan hanya untuk pertunjukan. Jika mereka benar-benar bertengkar, tidak ada yang tahu apa hasilnya. Tujuan Yan Kian Chou kali ini hanya untuk mempermalukan Yan Kian Chou agar dia bisa mendapatkan kembali wajah yang hilang di masa lalu. Namun, saat Daosan hendak pergi, sejumlah besar sosok muncul entah dari mana. Semua keberadaan ini mengenakan pakaian kuning merah, dan semuanya lincah. Hampir dalam sekejap, mereka mendarat di depan Daosan dan yang lainnya, yang hendak pergi, dan langsung menghalangi jalan mereka. Daosan terkejut. Setelah melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa sekelompok orang di depannya adalah Aula Naga Tersembunyi, yang baru-baru ini menjadi terkenal dan kekuatan mereka melonjak. Orang yang memimpin mereka adalah ketua Aula dari Aula Naga Tersembunyi, Qin Qianlon. Yo, bukankah ini Hallmaster Qin? Hallmaster Qin, saya sudah lama mendengar nama Anda. Saya sudah lama mendengar bahwa Hallmaster Qin adalah sosok yang heroik dan memiliki pengaruh yang luar biasa. Sekarang setelah saya melihat Anda, Anda benar-benar memenuhi reputasi Anda. Daosan buru-buru berkata sambil tersenyum. Qin Qianlon saat ini, di permukaan, mengendalikan istana Dalinglong dan istana Riang, dan dalam kegelapan, dia mendapat dukungan penuh dari Suyun dan alam iblis sejati. Kini, dia bisa dikatakan seperti matahari di langit. Entah itu Daosan atau Yan Qianchou, wajar jika mereka menghormatinya. Tidak terkecuali Yan Qianchou, ketika dia melihat Qin Qianlon, dia segera terbang dan menangkupkan tinjunya, Hallmaster Qin. Qin Qianlon melirik Yan Qianchou dan Daosan, lalu tatapannya tertuju pada Daosan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, Daosan, aku sudah melihatnya, mengapa kamu menyembunyikannya? Serahkan, jika tidak, jika kita bertengkar, itu tidak akan terlihat bagus. Daosan terkejut, tapi jantungnya tiba-tiba melonjak. Dia diam-diam menyembunyikan rasa bersalahnya, dan berpura-pura bingung, dan bertanya, Hallmaster Qin, apa yang kamu bicarakan? Kenapa kamu pura-pura bingung? Bagaimana mungkin Anda tidak tahu apa yang saya bicarakan? Qin Qianlon berkata dengan acuh-ta'acuh, dahulu kala, saya mencium aromanya, dan ketika saya bergegas ke sini, Anda adalah orang pertama yang berada di sini. Dari kelihatannya, Anda seharusnya mendapatkan, Mutiara Kekuatan Naga, kan? Mutiara Kekuatan Naga. Yan Qianchou mengerutkan kening, dan dengan, suosh, tatapannya tertuju pada tubuh Daosan. Wajah Daosan memucat, dan keringat mengalir di dahinya. Ola, Ola Master Qin, apa Mutiara Kekuatan Naga? Aku, aku tidak mengerti. Meskipun ada beberapa kesalahpahaman antara Ola meninggalkan Dao dan Ola Naga tersembunyi di masa lalu, itu hanyalah pertarungan antar murid, dan itu bukan masalah besar. Ola Master Qin, saya, Daosan, menghormati Anda, dan kemurahan hati Anda tidak boleh terbatas pada ini. Daosan menarik nafas dalam-dalam, mencoba memaksa dirinya untuk tenang, tetapi pada saat ini, dia tahu bahwa dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Kamu benar-benar keras kepala. Qin Qianlon mendengus dingin, dan tiba-tiba bergerak, meraih Daosan. Daosan panik, dan segera mundur, menghindari serangan Qin Qianlon. Melihat Qin Qianlon telah memilih untuk bergerak, Daosan tahu bahwa tidak mudah mendapatkan mutiara kekuatan naga hari ini. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan kepanikan di hatinya menghilang, digantikan oleh tekat. Karena Holmaster Qin yakin bahwa mutiara kekuatan naga ada bersamaku, maka tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Kamu dapat mengatakan apapun yang kamu inginkan, tetapi jika kamu ingin bertarung, Daosan tidak akan mengizinkannya. Kemudian, Daosan melambaikan tangannya dan berteriak, serang. Biarkan orang-orang dari Aula Naga tersembunyi ini tahu bahwa kami, Aula meninggalkan Dao, tidak boleh dianggap enteng. Daosan telah berhati-hati, dan Qin Qianlon secara alami tidak akan menahan diri. Segera, kedua belah pihak mulai bertempur. Yan Qianco sedikit bingung, tapi dia yakin Daosan pasti mendapatkan apa yang disebut kekuatan mutiara naga, karena dia juga samar-samar mencium aroma kekuatan mutiara naga, itulah sebabnya dia bergegas mendekat. Namun, dia tidak yakin. Daosan telah menanggung penghinaan dan mencoba untuk pergi berulang kali. Jika dia tidak mendapatkan sesuatu yang baik, bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Mutiara kekuatan naga. Jantung Yan Qianco berdebar kencang. Dikatakan bahwa ketika makhluk abadi mengkonsumsi mutiara kekuatan naga, budidaya mereka akan meroket. Meskipun efeknya tidak bisa dibandingkan dengan tubuh dewa, itu masih merupakan harta karun yang sangat langka. Dikatakan bahwa jika ditukar dengan koin surgawi, nilainya setidaknya ratusan juta. Bukankah sekte abadi ini datang ke alam iblis untuk mendapatkan sumber daya? Jika mereka bisa mendapatkan mutiara kekuatan naga, mereka tidak hanya akan mendapatkan kembali uang yang mereka habiskan untuk membuka pengadilan abadi, mereka juga akan membawa sejumlah besar kekayaan ke sekte mereka. Bahkan jika mereka tidak menukarkan mutiara kekuatan naga dengan koin surgawi, mereka tetap akan mendapatkan keuntungan besar darinya. Memikirkan hal ini, Yan Qianco mau tidak mau tergoda. Bang! Pada akhirnya, Dao San bukanlah tandingan Qin Qianlon. Dengan satu pukulan, dia jatuh ke tanah dan muntah darah. Para elit di aula naga tersembunyi semuanya sangat kuat. Ditambah fakta bahwa mereka pernah diintimidasi oleh orang-orang di aula perpisahan Dao sebelumnya, mereka menjadi sangat marah dan bertarung sekuat tenaga. Orang-orang di aula perpisahan Dao tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Setelah beberapa saat, hasil pertempuran menjadi jelas. Qin Qianlon meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan menatap Dao San, yang terbaring di tanah. Dia berjalan mendekat dengan ekspresi dingin, serahkan mutiara kekuatan naga, kalau tidak. Jangan salahkan aku karena kejam. Aku, aku akan, aku akan menyerahkannya. Jangan bunuh aku. Dao San tahu bahwa dia bukan tandingan Qin Qianlon. Jika dia tidak menyerahkannya, dia mungkin akan dibunuh. Setelah berpikir beberapa lama, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan berbicara. Kalau begitu berikan padaku dengan patuh. Qin Qianlon mengulurkan tangannya. Dao San ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, dia mengeluarkan mutiara kekuatan naga dari tas spasialnya. Cahaya yang menyilaukan sangat menyilaukan di langit malam. Saat itu muncul, perhatian semua orang langsung tertuju padanya. Bahkan Yan Qianchou, yang berada jauh, tidak terkecuali. Qin Qianlon melihat sekeliling dan menemukan bahwa semua orang tertarik dengan manik kekuatan naga. Oleh karena itu, dia diam-diam berbalik dan melihat elit istana naga tersembunyi di sisinya. Elit itu sedikit mengangguk. Qin Qianlon memahami maksudnya saat dia menyentuh manik kekuatan naga di tangan Dao San. Meskipun Dao San sangat tidak mau, bagaimana mungkin dia berani tidak mematuhi orang-orang di aula naga tersembunyi. Yan Qianchou diam-diam mengepalkan tinjunya dan menatap mutiara kekuatan naga. Namun, dia tidak berani bergerak. Dia baru saja menyaksikan kekuatan Qin Qianlon. Jika dia bergerak dengan paksa, dia mungkin tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Terlebih lagi, dia bahkan mungkin menyinggung aula naga tersembunyi. Jika demikian, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Namun, pada saat ini, langkah kaki yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari segala arah. Sejumlah besar ki abadi melonjak seperti gelombang pasang. 1097 Energi abadi yang kuat dari segala arah seperti gelombang yang menakutkan, menyapu ke sini. Ekspresi semua orang berubah, dan mereka melihat sekeliling secara serempak. Sejumlah besar makhluk abadi telah mendarat di sekitarnya. Mereka berdiri di tanah atau melayang di udara. Dalam sekejap, hampir 10.000 orang telah mengepung area tersebut. Pemandangan itu begitu padat sehingga setetes air pun tidak bisa menetes. Di kejauhan, sejumlah besar sosok masih mendekat. Ekspresi daosan sangat jelek. Mengapa? Begitu banyak makhluk abadi tiba-tiba muncul entah dari mana. Apakah mereka semua merasakan aura mutiara kekuatan naga? Yang kian chow, yang masih sedikit gelisah, tidak berani berpikir lain saat melihat adegan ini. Dia segera mundur ke samping bersama murid-muridnya dan menunggu untuk melihat apa yang akan terjadi. Meskipun dia tidak takut pada daosan, dia tidak terkalahkan. Karena begitu banyak makhluk abadi yang tiba-tiba muncul, lebih baik melindungi dirinya sendiri. Namun, yang agak aneh adalah mengapa semua makhluk abadi datang ke sini. Mereka sepertinya bergegas ke sini dengan suatu tujuan. Mungkinkah, mereka telah menerima semacam berita? Semakin banyak makhluk abadi yang datang, kerumunan menjadi semakin tidak sabar. Sekelompok makhluk abadi langsung mengepung kian kian lon, daosan, dan yang lainnya dengan ekspresi tidak ramah. Mereka berteriak dengan suara rendah, izinkan saya bertanya, apakah Anda mendapatkan mutiara kekuatan naga? Kian kian lon tidak mengatakan apa-apa, tapi daosan tidak bisa lagi tinggal diam. Dia segera berteriak dan menunjuk ke arah Kian kian lon, berteriak keras, mutiara kekuatan naga ada bersama Kian kian lon, dengan Kian kian lon. Kian kian lon memperoleh mutiara kekuatan naga. Dia memperoleh mutiara kekuatan naga. Daosan berteriak sekuat tenaga, seolah dia takut orang-orang di sekitarnya tidak dapat mendengarnya. Begitu dia selesai berbicara, tatapan abadi yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Kian kian lon dan yang lainnya dari aula naga tersembunyi. Tatapan mereka sangat panas, menyebabkan orang-orang yang ditatap merasa panas. Dengan teriakan daosan, Kian kian lon segera menjadi incaran semua orang. Daosan memandang Kian kian lon yang acuh-ta'acuh dan tersenyum sinis. Dia bergumam dengan suara rendah, kali ini, mari kita lihat betapa sombongnya kamu. Huff, mari kita tunggu dan lihat. Tanpa ragu, para makhluk abadi yang bergegas ke sini semuanya ada di sini demi mutiara kekuatan naga. Sekarang mereka tahu bahwa Kian kian lon telah memperoleh mutiara kekuatan naga, bagaimana mungkin orang-orang ini tetap acuh-ta'acuh. Hallmaster Kian, serahkan mutiara kekuatan naga. Seorang pria berjalan dan berkata langsung. Namun, yang lain jelas tidak sesabar pria ini dan sudah memutuskan untuk mengambil tindakan. Karena mereka ada di sini untuk mendapatkan mutiara kekuatan naga, bagaimana mereka bisa menyerahkannya dengan mudah. Tanpa diduga, pada saat ini, Kian kian lon mengeluarkan dragon powerball yang baru saja dia masukkan dan meletakkannya di depan semua orang. Dia perlahan membuka mulutnya dan berkata dengan suara yang dalam, mutiara kekuatan naga adalah harta karun. Aku tahu ini, tapi aku juga tahu bahwa aku tidak akan bisa menyimpan harta ini. Alasan mengapa olah naga tersembunyi datang ke alam iblis sejati kali ini adalah untuk membasmi roh jahat, bukan untuk merebut harta karun itu. Karena harta karun ini tidak ditakdirkan bersamaku, maka aku hanya bisa memilih untuk meninggalkan harta karun ini. Semuanya, jika ada di antara kalian yang menginginkan mutiara kekuatan naga, cukup ambil. Kata Kian kian lon, lalu sedikit mengerahkan kekuatannya dan langsung melemparkan mutiara kekuatan naga di tangannya ke udara. Saat manik indah itu meninggalkan telapak tangannya, beberapa sinar cahaya keluar dari segala arah dan bergegas menuju manik itu. Meskipun banyak orang yang hadir belum pernah melihat mutiara kekuatan naga sebelumnya, aura kuat dan misteriusnya tidak mungkin salah. Bahkan jika itu bukan mutiara kekuatan naga, itu pasti sebuah harta karun. Oleh karena itu, tidak ada yang mau melepaskannya saat ini. Sinar cahaya adalah makhluk abadi di sekitarnya. Mereka bergegas, dan hanya setelah beberapa saat barulah orang-orang lainnya sadar kembali. Semua orang melihat ke arah mutiara kekuatan naga yang masih melayang di udara, dan seolah-olah mereka sudah gila, mereka dengan gila-gilaan meremasnya. Daosan tercengang, dia masih linglung saat dia melihat ke arah Kian Kian Lon, yang secara bertahap mundur dari kerumunan. Seluruh pikirannya tidak punya waktu untuk bereaksi. Menyerah. Dan, dia menyerah begitu saja. Daosan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Bagaimana bisa Kian Kian Lon menyerah begitu saja pada mutiara kekuatan naga? Meskipun itu memang pilihan terbaik untuk bermain aman, tapi, apakah Kian Kian Lon tidak memiliki sedikitpun keterikatan pada mutiara kekuatan naga? Mutiara kekuatan naga muncul kembali, tetapi semakin banyak makhluk abadi yang melonjak. Banyak dari makhluk abadi ini telah mengumpulkan dendam satu sama lain untuk waktu yang lama. Sekarang mutiara kekuatan naga telah muncul kembali, rasanya seperti air mata kebencian mereka. Mereka segera kehilangan ketenangan seperti biasanya dan menyelesaikan dendam lama dan baru pada saat yang bersamaan. Pemandangan menjadi sangat kacau. Daosan juga terkejut bahwa keadaan menjadi seperti ini, tetapi sekarang setelah keadaan menjadi seperti ini, tidak ada gunanya mengatakan apa-apa lagi. Dia memandang Kian Lon hanya untuk menemukan bahwa sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman yang tidak jelas. Dia memimpin orang-orang di aula naga tersembunyi dan diam-diam mundur dari kota. Saat semua orang bertarung demi mutiara kekuatan naga, dia pergi tanpa suara. Pada saat ini, Daosan mengerti bahwa Kian Kian Lon sama sekali tidak peduli dengan apa yang disebut mutiara kekuatan naga. Tapi, jika dia tidak peduli, kenapa dia datang ke sini? Suara mendesing. Pada saat ini, cahaya tajam melintas. Daosan kaget dan cepat menghindar. Ketika dia menstabilkan tubuhnya, dia melihat beberapa makhluk abadi menyerangnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Saya tidak memiliki mutiara kekuatan naga. Teriak Daosan. Aku tahu kamu tidak memiliki mutiara kekuatan naga, tapi itu tidak menghentikan kami untuk membunuhmu. Seorang abadi berteriak, Daosan, Aulali Daumu membunuh kakak laki-lakiku 70 tahun yang lalu. Perseteruan darah ini harus diselesaikan hari ini, kan? Dengan itu, makhluk abadi bergegas menuju Daosan. Hah. Titik. Titik. Masalah alam iblis sejati dengan cepat menyebar ke telinga Su Yun. Tentu saja, mutiara kekuatan naga bukanlah akar penyebab kekacauan, Su Yun juga memahami bahwa hanya satu mutiara kekuatan naga saja tidak cukup untuk mencapai efek seperti itu, meskipun itu juga merupakan harta karun, itu bukanlah tubuh dewa. Jadi efeknya tidak terlalu mengejutkan, tapi tetap lumayan. Untuk ini, Su Yun secara khusus memilih beberapa harta lagi dan memberikannya kepada Qin Qianlon, memungkinkan dia untuk bertanggung jawab melepaskannya, memungkinkan orang-orang dari sekte abadi untuk bertarung sampai mati. Di bawah godaan beberapa harta karun dan provokasi yang disengajakin Qin Qianlon, hubungan antara berbagai sekte abadi mulai memburuk dengan cepat. Pada akhirnya, pasukan itu hancur, dan pasukan pembantai iblis yang diorganisir oleh pengadilan abadi juga menjadi terfragmentasi dan penuh dengan masalah internal. Dalam beberapa hari, empat sekte telah menjadi korban pertempuran kacau ini dan hancur total. Ketika berita itu sampai ke sekte mereka, sekte mereka datang ke pengadilan abadi untuk menuntut keadilan. Jika mereka mati di tangan alam iblis sejati, itu bisa dimengerti, tapi tidak ada satu orang pun di alam iblis sejati, jadi penghancuran sekte ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dari alam abadi. Terlebih lagi, Su Yun dengan sengaja menyebarkan berita tersebut, dan itu sudah menyebar ke seluruh dunia abadi. Sekte abadi yang tak terhitung jumlahnya sudah mulai curiga bahwa pengadilan abadi masih memiliki sarana untuk memimpin sekte abadi untuk terus berkembang. Bagaimanapun, kekacauan sudah berlangsung lama, dan masih belum ada tanda-tanda pengadilan abadi. Utusan abadi dari pengadilan abadi, Sai Yue, belum mengirimkan berita apapun ke pengadilan abadi, jadi dia tidak tahu bagaimana alam iblis sejati berkembang. Tapi tidak peduli apa, seringnya kemunculan harta karun alam iblis sejati telah menyebabkan sekte abadi yang tak terhitung jumlahnya menjadi merah. Beberapa sekte abadi sudah mulai mengabaikan aturan abadi dan diam-diam memindahkan elit mereka menuju alam iblis sejati, berencana untuk masuk dan mencari harta karun. Meskipun dunia abadi itu besar, ada banyak makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian besar sumber daya Meskipun pengadilan abadi sangat ketat dalam bidang ini, tidak peduli seberapa ketatnya, dalam menghadapi keuntungan, semua orang akan memilih untuk mengambil risiko. Pasukan pengadilan abadi pembunuh iblis telah sepenuhnya dikacaukan oleh Qin Qianlon, dia percaya bahwa gelombang tentara pengadilan abadi ini tidak akan tinggal di alam iblis sejati terlalu lama, setelah sebagian besar sekte mati atau terluka, dia akan membiarkan Qin Qianlon mengambil kembali harta karun itu dan mundur. Su Yun secara khusus mengirim orang ke dunia bawah untuk menghubungi oktagon Anisid, tapi saat dia mengirim mereka, mereka memasuki dunia bawah dan kehilangan kontak. Dia tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati, yang membuat Su Yun sangat khawatir. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di dunia bawah. Segalanya berjalan lebih lancar dari yang dia bayangkan. Setelah 33 hari, lebih dari separuh elit dari berbagai sekte yang dikirim untuk menyerang alam iblis sejati bersama pasukan istana abadi telah tewas. Hampir tidak ada dari mereka yang mati di tangan alam iblis sejati, kebanyakan dari mereka mati di tangan sekte abadi yang memperjuangkan harta karun, dan bahkan tentara pengadilan abadi yang dipimpin oleh Sayue diserang. Ketika berita itu sampai ke pengadilan abadi, pengadilan abadi tidak bisa lagi duduk diam. Zun Li keluar untuk menenangkan emosi berbagai pemimpin sekte dan dengan cepat mengeluarkan dekrit agar Sayue memimpin semua orang kembali ke pengadilan abadi. Siapapun yang tidak mematuhi perintah akan langsung dibunuh tanpa ampun. Di bawah tangan besi pengadilan abadi, situasi akhirnya terkendali. Orang-orang dari berbagai sekte akhirnya mulai mundur, dan alam iblis sejati yang bergejolak secara bertahap kembali ke ketenangan semula. Orang-orang dari pengadilan abadi datang dengan cepat dan pergi dengan cepat. Namun, di mata sebagian orang bijak, akhir cerita seperti itu tidaklah mengejutkan, karena terlepas dari apakah itu orang-orang dari pengadilan abadi atau berbagai sekte, mereka semua bertindak dengan sikap mencari keuntungan. Motif mereka tidak murni, jadi bagaimana bisa ada hasil yang baik. Setelah orang-orang dari pengadilan abadi pergi, alam iblis sejati untuk sementara aman, tetapi tidak peduli apakah itu Cici atau Suyun, mereka tidak berpikir bahwa ini adalah akhirnya, jadi tidak ada penggarap iblis yang kembali ke alam iblis sejati. Mereka terus tinggal di dunia bawah, dan percaya bahwa pengadilan abadi juga mengetahui bahwa semua penggarap iblis telah mundur ke dunia bawah. Jika pengadilan abadi benar-benar ingin memusnahkan penggarap iblis, mereka bisa menyerang dunia bawah. Namun, pengadilan abadi telah menempatkan semua fokus mereka pada perselisihan internal di dunia abadi, dan tidak lagi peduli dengan orang-orang di alam iblis sejati, juga tidak membicarakan apapun yang berhubungan dengan dunia bawah. Mengenai hal ini, Suyun semakin penasaran. Apa istimewanya dunia bawah ini? Di alam surga segudang, hanya ada sedikit berita tentang dunia bawah. Mungkin ini adalah alam yang unik di dunia abadi. 1098 Tidak ada masalah besar dengan alam iblis sejati, tetapi di sisi lain, pengadilan abadi diganggu oleh banyak masalah. Suyun secara alami sangat santai, dia percaya bahwa pengadilan abadi tidak akan punya waktu untuk peduli pada Suyun lagi, dan dia punya banyak waktu untuk membuat beberapa persiapan untuk menangani pengadilan abadi. Sekarang masalah alam iblis sejati yang muncul di dunia abadi telah terungkap, mustahil bagi Suyun untuk mundur. Dia hanya bisa bersikap rendah hati dan diam-diam berkembang, menunggu kesempatan untuk melihat apakah dia bisa maju lebih jauh. Jika dia bisa meminjam kekuatan di tangannya untuk memungkinkan alam iblis sejati memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri, maka Suyun akan berhasil mundur. Setelah waktu yang tidak diketahui, alam abadi dan iblis menjadi tenang. Waktu akan selalu mampu mencairkan segalanya, entah itu kemarahan atau kebencian, semuanya akan hilang seiring berjalannya waktu. Orang-orang dunia abadi yang gelisah juga perlahan menjadi tenang. Terlepas dari apakah orang-orang di pengadilan abadi memberi mereka penjelasan atau tidak, mereka pada akhirnya akan memilih untuk kembali diam. Selama periode waktu ini, Suyun telah berkultivasi di sekte pencarian abadi, dan yang paling kurang darinya adalah kultivasi. Dalam pertarungan dengan roh kekosongan, dia tahu bahwa dunia abadi berbeda dari alam lain, dan metode keabadian jauh melampaui imajinasinya. Meskipun dia memiliki metode yang kuat seperti jiwa iblis suci iblis, dia masih tidak berdaya melawan roh kekosongan. Jika jiwa iblis suci iblis hancur, metode apa yang bisa dia gunakan untuk melawan makhluk abadi? Bagaimana dia bisa melawan makhluk abadi yang kuat itu? Dia memahami bahwa sebagai pemimpin suatu kekuatan, dia harus memiliki kekuatan yang cukup untuk mengintimidasi bawahannya. Ia juga harus bisa membuat bawahannya merasa nyaman dan terus mengikutinya dengan sepenuh hati. Untuk ini, Suyun dengan panik menyerap koin abadi untuk meningkatkan kekuatan abadinya. Tetapi bahkan jika itu adalah koin abadi, di alam abadi yang mendalam roh, itu tidak akan banyak berguna bagi yang abadi. Itu hanya pada tahap ketiga dari alam abadi yang mendalam roh, jika dia ingin meningkatkan budidayanya secara signifikan, dia akan membutuhkan sejumlah besar koin abadi untuk mendukungnya. Terobosan seni pedang tanpa batas juga mencapai hambatan. Ling Qingyu pernah berkata bahwa pedang ganas di selubung pedang tanpa batas mengandalkan jutaan pedang dewa untuk menekannya. Jika dia mengambil terlalu banyak, akan sulit untuk menekan kekuatan pedang ganas itu, jadi selama periode waktu ini, Suyun tidak memasuki sarung pedang untuk menangkap pedang dewa. Pada tingkat ini, seseorang hanya bisa mengandalkan pemahamannya sendiri untuk menerobos, tetapi dengan segala macam masalah, sulit bagi Suyun untuk memiliki waktu untuk memahaminya. Saat ini, situasinya menjadi semakin serius, dan jika kekuatannya tidak mengalami terobosan besar, itu tidak akan semudah dulu. Huh! Di dalam tempat latihan, Suyun perlahan membuka matanya. Dia menghela nafas lega dan melihat ke arah pintu. Serangkaian langkah kaki ringan perlahan menyebar, tampak sedikit ragu-ragu. Jika langkah kaki seperti ini, biasanya hanya milik Zijin. Masuklah, Zijin. Ada apa? Ayo kita bicara di dalam. Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Seperti yang diduga, terdengar sedikit suara guncangan dari luar. Kemudian, langkah kaki yang ragu-ragu menjadi sedikit gemetar saat mereka perlahan masuk ke dalam rumah. Pintu didorong terbuka. Zijin memandang Suyun dengan ketakutan, lalu mengumpulkan keberaniannya, berjalan maju dan membungkuk. Tuanku. Apa masalahnya? Suyun berkata dengan acuh tak acuh. Itu, itu, Tuanku. Saya telah mengetahui bahwa Tausan Beyond Heavens dan Istana Kekaisaran Jingyu sepertinya sedang merencanakan sesuatu baru-baru ini. Lin Yu Jing telah menuju ke arah Tausan Beyond Heavens baru-baru ini, tetapi setiap kali dia sampai di tengah jalan, dia menghilang. Meski tidak ada jejaknya, aku yakin dia. Dia pasti berhubungan dengan Tausan Beyond Heavens. Zijin berkata dengan hati-hati. Seribu surga di luar. Suyun mengerutkan kening. Alasan mengapa Lin Yu Jing mendirikan aliansi sekte abadi adalah karena dia sendiri tidak cukup untuk menangani sekte tak tertandingi, dan ada juga pengadilan abadi, jadi dia ingin menggunakan keunggulannya dalam jumlah untuk menciptakan peluang merebut Su King. Eh. Tapi sekarang aliansi sekte abadi telah runtuh, Lin Yu Jing juga memiliki sikap curiga terhadap sekte abadi ini, jadi tidak mungkin baginya untuk membentuk aliansi untuk merebut tubuh dewa, jadi Lin Yu Jing memang bisa memilih seribu melampaui surga. Jika itu adalah Towsan Beyond Heavens, maka situasinya tidak akan baik. Istana Kekaisaran Jing Yu sudah cukup kuat, namun dibandingkan dengan seribu melampaui langit, istana ini seperti burung pipit dan elang. Sekte Peerless sudah berjuang untuk berurusan dengan satu istana Kekaisaran Jing Yu. Jika mereka membawa seribu melampaui surga, bahkan jika Aohu Shuang meminta bantuan sekte abadi lainnya, masih akan sulit untuk melawan mereka. Ini adalah sebuah masalah. Suyun menggaruk dagunya dan menjadi serius. Bagaimana situasi di pengadilan abadi? Bawahan ini tidak tahu. Bawahan ini telah mengikuti garis Lin Yu Jing selama beberapa hari terakhir. Saya tidak tahu banyak tentang situasi di pengadilan abadi. Aku harus bertanya pada Liu Luo. Suyun menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah Liu Luo tahu tentang ini? Saat bawahan ini kembali ke sekte, saya bertemu Nonasu. Dia tahu. Biarkan dia datang dan menemuiku. Iya. Zijin mengangguk, lalu berbalik dan pergi. Begitu Zijin pergi, wajah Suyun menjadi gelap, kelelahan di matanya terlihat jelas, dia menghela nafas, hatinya dipenuhi ketidakberdayaan. Hal-hal menyusahkan datang satu demi satu. Kamu baru saja berurusan dengan istana kekaisaran Jingyu, dan sekarang ada pengadilan abadi. Kamu baru saja berurusan dengan pengadilan abadi, dan sekarang ada seribu melampaui langit. Suyun, tidakkah kamu merasa lelah? Pada saat ini, seberkas cahaya terbang keluar dari sarung pedang di belakangnya. Seorang wanita cantik berdiri di sampingnya dan dengan lembut membuka bibir cerinya saat dia berbicara. Suyun menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada yang bisa kulakukan. Aku lelah sekarang, jika aku kehilangan Kinger, aku hanya akan merasakan lebih banyak rasa sakit, dan lebih lelah. Apakah Su Kinger begitu penting bagimu? Ya. Suyun mengangkat kepalanya, menatap Lingking Yu, dan berkata dengan serius, sejak awal, dia telah berada di sisiku, jika bukan karena Kinger, di mana aku, Suyun, berada. Dia adalah keluargaku, dan juga kekasihku. Apapun yang terjadi, aku tidak bisa kehilangan dia. Mendengar itu, Lingking Yu terkejut, dia membuka mulutnya, dan entah kenapa, sebuah kalimat keluar dari bibirnya, bagaimana denganku? Anda. Suyun juga kaget, dan menatap Lingking Yu dengan kaget. Mungkin karena dia tidak terbiasa, mengapa Lingking Yu mengatakan hal seperti itu? Lingking Yu kemudian menyadari bahwa dia telah mengatakan sesuatu yang salah, dan hendak mengatakan sesuatu, ketika dia melihat mata Suyun yang terbakar, dia segera menundukkan kepalanya, dan lapisan merah naik ke pipinya yang cerah. Sikap Lingking Yu menyebabkan Suyun menjadi sangat tergila-gila. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan lembut, kamu juga sangat penting. Dia mengatakannya dengan sangat lembut, sangat lembut, tapi Lingking Yu bisa mendengar ketulusan di dalamnya. Dia dengan lembut menggigit bibir ceri, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menginjak kakinya, dan dengan emosi yang tidak diketahui, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan kembali ke sarung pedang, mengabaikan Suyun. King Yu. Suyun langsung berteriak beberapa kali, namun tidak mendapat respon. Saat itu, langkah kaki datang dari luar pintu, dan suara Su Li Uluo masuk. Kakak laki-laki. Suyun terbatuk, dia tetap tenang dan berseru, masuk. Iya. Su Li Uluo perlahan masuk. Dia menatap Suyun, matanya yang cerah diam-diam mengamati tempat-tempat lain di rumah itu, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu, tapi dia tidak melihat orang lain, jadi dia menarik nafas ringan dan berkata, Kakak, aku penasaran. Kenapa kamu memanggil Li Uluo ke sini? Apakah ada pergerakan dari pengadilan abadi? Akhir-akhir ini Immortal Court belum melakukan tindakan besar-besaran, namun penyidikan di berbagai aspek belum berhenti. Hanya saja intensitasnya tidak sebesar dulu. Tidak sebesar sebelumnya. Lalu apa yang dilakukan pengadilan abadi? Integrasikan interiornya. Interen. Itu benar, terakhir kali kita menyerang alam iblis sejati, Sayue mempertahankan sikap acuh-ta'acuh terhadap pertempuran antara berbagai sekte, dan mengabaikannya. Adapun orang-orang dari berbagai sekte, semakin banyak mereka bertarung, semakin sengit mereka. Menjadi, dan pada akhirnya, menjadi tidak terkendali, hingga tidak dapat kembali lagi, reputasi pengadilan abadi rusak, menambah fakta bahwa pengadilan abadi tidak mampu menangani beberapa masalah di dunia abadi pada waktunya. Ini menyebabkan banyak sekte di dunia abadi mempertanyakan pengadilan abadi. Posisi pengadilan abadi telah terguncang selama bertahun-tahun, menyebabkan pengadilan abadi sendiri merasa takut, jika tidak ditangani dengan baik, akibatnya akan sangat parah. Lalu menurutmu apa maksud dari tindakan pengadilan abadi saat ini? Pengadilan abadi sedang mengumpulkan kekuatan. Su Liuluo berkata dengan suara rendah. Mengumpulkan kekuatan. Iya, mengumpulkan kekuatan. Su Liuluo menganggupkan kepalanya, setelah reorganisasi ini, pengadilan abadi akan menggunakan metode yang lebih kuat dan lebih keras untuk menghadapi musuh-musuh mereka. Saya yakin setelah waktu ini, akan jauh lebih sulit bagi kakak untuk mengambil tindakan apapun. Apakah begitu? Su Yun terdiam. Liuluo menyarankan agar kakak tidak mengambil tindakan untuk saat ini. Sebelumnya, ketika saya memasuki pintu, saya mendengar laporan Zijin bahwa Lin Yujing sepertinya telah bekerja sama dengan Tousan Beyond Heaven. Jika itu masalahnya, maka tujuan mereka kemungkinan besar adalah tubuh ilahi. Meskipun pemilik tubuh ilahi, King Er, memiliki hubungan dekat dengan kakak, dan juga merupakan target perlindungan kakak, tetapi Liuluo menyarankan agar ini waktu. Kakak tidak perlu peduli dengan King Er lagi, dan biarkan Lin Yujing dan seribu Beyond Heaven mengambil tindakan. Su Yun mengerutkan kening, kamu ingin pengadilan abadi menangani dua kekuatan ini. Lin Yujing terlalu cemas. Faktanya, saat ini dia masih di mata pengadilan abadi. Memilih untuk berkultivasi dengan pintu tertutup saat ini adalah yang paling cocok, tetapi dia tidak melakukannya. Saat ini dia masih tidak sabar untuk melakukannya. Terus bergerak, ini bukan hal yang baik. Su Liuluo berkata dengan lembut, kakak harus fokus pada peningkatan kekuatannya dan mengembangkan sekte. Untuk saat ini, jangan melakukan apapun. Semakin damai tampaknya, semakin Anda tidak bisa menjadi orang yang menimbulkan masalah, atau yang lain kamu akan menjadi sasaran kritik publik. Saya mengerti, selama periode waktu ini, saya akan tinggal di sekte untuk sementara waktu. Tetap di sekte, Su Liuluo menggelengkan kepalanya, dan berkata, kakak, apakah kamu ingin mengandalkan dirimu sendiri untuk berkultivasi? Peningkatan semacam ini terlalu lambat. Jika ingin mencapai kemajuan yang lebih besar, Anda perlu melalui beberapa metode khusus. Cara spesial, wajah Su Yun dipenuhi kebingungan, apa maksudmu? Tapi Su Liuluo tersenyum misterius, saya baru saja menerima kabar dari pengadilan abadi. Dikatakan bahwa dalam 15 hari, kolam abadi di dunia abadi akan muncul kembali. 1099. Kolam abadi di dunia abadi. Su Yun terkejut, apa itu? Su Liuluo tersenyum tipis, dan berkata dengan lembut, itu adalah keajaiban dunia abadi, dapat dikatakan sebagai tempat yang dirindukan oleh banyak makhluk abadi. Keajaiban dunia abadi, semakin banyak Su Yun mendengar, semakin dia menjadi bingung, tetapi dia tidak menyela Su Liuluo, dan membiarkannya melanjutkan. Dikatakan bahwa setiap 30 ribu tahun di dunia abadi, mata air roh akan muncul di tepi tebing abadi. Setiap makhluk abadi yang melewati mata air roh ini akan dapat memasuki kolam abadi yang misterius, dan air di dalamnya. Kolam abadi memiliki efek ajaib pada makhluk abadi. Jika seseorang dapat berendam di air dan mengolahnya, kecepatannya akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, kolam abadi hanya begitu besar, dan air di dalam kolam hanya sangat kecil, sehingga hanya dapat menampung lima makhluk abadi sekaligus, dan tidak lebih, jadi setiap saat, orang-orang di dunia abadi akan berjuang untuk itu. Hak untuk menggunakan kolam abadi, tidak peduli seberapa rendah budidaya mereka, begitu mereka keluar, mereka akan menjadi makhluk abadi yang hebat, atau budidaya mereka akan melonjak, atau mereka akan memahami teknik abadi yang luar biasa, dan semuanya akan menjadi luar biasa, tetapi lokasi kolam abadi selalu tidak menentu, dan tidak ada yang tahu di mana letaknya. Jika saudara dapat menemukan kolam abadi dan memasukinya sebelum ditutup, maka budidaya Anda pasti akan melonjak, dan kekuatan Anda juga akan mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan pada saat itu, akan mudah bagimu untuk bertarung melawan makhluk abadi seperti Lin Yujing. Khususnya binatang penjaga di luar kolam abadi, elang suci api merah akan muncul bersama dengan kolam abadi, tujuannya adalah untuk menguji siapapun yang memasuki kolam abadi. Budidayanya tidak dianggap kuat, tetapi kekuatan dan metodenya mengejutkan. Jika Anda dapat mengalahkan elang suci api merah, Anda tidak hanya akan dapat memperoleh kristal api yang dianugerahkan oleh elang suci api merah, ki abadi Anda akan berlipat ganda, dan Anda juga akan dapat memperoleh pengakuannya. Jika Anda masuk ke dalam kolam abadi dan ditekan oleh orang lain, elang suci api merah akan membantu Anda melawan makhluk abadi yang menindas Anda. Jadi jika metode saudara bagus, akan lebih baik lagi jika Anda bisa mengalahkan elang suci api merah, meskipun ada hanya lima orang di kolam abadi, tapi masih penuh bahaya. Sejak pengadilan abadi mengambil alih, mereka bertanggung jawab atas pembukaan kolam abadi, karena setelah dibuka, orang-orang di alam abadi akan mencari jejak kolam abadi kemana-mana, dan dapat dikatakan bahwa bahkan dewa agung tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya di alam abadi akan muncul. Agar tidak menimbulkan terlalu banyak korban dan kerugian, pengadilan abadi akan bertugas memilih kandidat untuk memasuki kolam abadi setiap saat. Tentu saja, pengadilan abadi akan melakukannya menempati dua tempat, dan tiga lainnya akan dipilih oleh pengadilan abadi dan beberapa sekte abadi besar lainnya. Biasanya, sekte kecil tidak memiliki kualifikasi untuk mendapatkannya, tetapi jika Anda masuk sebelum pengadilan abadi menemukan kolam abadi, Anda akan dapat memperoleh rejeki dan rezeki yang baik. Su Liu Luo berkata dengan lembut. Mendengar itu, mata Su Yun berbinar. Jika itu masalahnya, itu akan menjadi hal yang baik. Segera beritahu Xiang Yang, Wei Ming, Qin Qianlong, Xing Bai, dan Kaitian. Suruh mereka segera mengatur orang untuk mencari keberadaan kolam abadi. Su Yun segera berkata, Kakak, tidak perlu panik, semua Tuhan sudah tahu tentang masalah ini. Mereka lah yang meminta Liu Luo datang ke sini untuk memberitahu Kakak. Mereka sudah mengirim lebih dari separuh anak buahnya untuk mencari kemana-mana. Tapi saya percaya bahwa saat ini, seluruh dunia abadi juga sedang mencari kemana-mana. Liu Luo telah meminta Zi Jin untuk menempatkan mata-mata di beberapa sekte abadi. Sementara kami mencari, kami juga akan mengumpulkan informasi dari sekte abadi lainnya, meskipun kami tidak bisa jamin kita bisa segera mengetahui lokasi kolam abadi. Tapi setidaknya kita bisa mengetahui lokasi spesifiknya secepatnya. Kata Su Liu Luo. Mendengar itu, Su Yun menghela nafas lega, Liu Luo, aku cukup nyaman dengan caramu melakukan sesuatu. Mendengar itu, ekspresi kegembiraan melintas di kedalaman mata Su Liu Luo, tapi dengan cepat menghilang. Dia tersenyum dan berkata, Kakak, jika kita dapat melanjutkan operasi ini dengan lancar, maka kamu harus ingat, setelah memasuki kolam abadi, kamu harus berkonsentrasi pada budidaya, kamu tidak boleh mempunyai sedikitpun pikiran yang mengganggu. Kamu tidak boleh perlu khawatir tentang masalah alam iblis sejati dan sekte pencarian abadi, Liu Luo akan mengurus ini. Su Liu Luo berbicara dengan sangat serius, tetapi ketika dia membicarakannya, dia menunjukkan ekspresi santai, seolah-olah dia tidak menganggap serius masalahnya sama sekali. Su Yun secara alami melihat semua ini, sebenarnya, budidaya Su Liu Luo saat ini sangat rendah di antara yang abadi, tetapi dia masih memilih untuk tinggal di sisi Su Yun dan bekerja untuknya. Bahkan ketika mereka secara diam-diam menyerang aliansi sekte abadi, dia juga pergi bersama mereka, mempertaruhkan nyawa dan kematiannya. Bagaimana mungkin Su Yun tidak merasakan persahabatan ini? Mungkin bahkan beberapa saudara kandung tidak akan seperti ini, bukan? Namun, Su Yun tidak menyangka bahwa ini adalah hubungan saudara Su Liu Luo dengannya, dia merasa itu lebih merupakan rasa terima kasih Su Liu Luo kepadanya. Liu Luo, jika kamu hanya membayar hutang budimu, itu sebenarnya sudah cukup. Su Yun berpikir sejenak, lalu berkata perlahan. Mendengar itu, wajah kecil Su Liu Luo membeku, ekspresinya menjadi sedih, bibir cerinya terbuka sedikit, kakak, apakah kamu masih berpikir bahwa Liu Luo hanya membayar hutang budimu padamu? Saya benar-benar tidak bisa memikirkan alasan lain. Tapi perasaanku pada kakakku pasti bukan sekedar untuk membayar hutang budi. Su Liu Luo tiba-tiba mengangkat kepalanya, sepasang mata jernih menatap Su Yun, dia tidak bisa menahan diri untuk mengambil beberapa langkah ke depan, seolah dia ingin menggali hatinya sendiri agar Su Yun bisa melihatnya. Su Yun melihat itu aneh, reaksi Su Liu Luo terlalu luar biasa, jika bukan untuk membayar hutang budi, lalu untuk apa lagi? Tiba-tiba, Su Yun memikirkan tentang kei indah yang dia gunakan untuk merawat Su Liu Luo. Su Liu Luo cerdas dan cerdas, bahkan makhluk abadi bukanlah tandingannya dalam hal perencanaan, dan sebagian alasannya adalah karena kei yang indah. Mungkinkah karena dia telah menggunakan kei yang indah padanya saat itu, sehingga dia menjadi seperti ini? Su Yun mengangkat kepalanya dan menatap Su Liu Luo lagi, hanya untuk melihat bahwa mata gadis itu menyala-nyala karena gairah saat dia menatapnya. Dia sangat dekat dengannya, pipi putihnya sangat lembut dan halus, dan nafasnya yang harum sepertinya menerpau wajah Su Yun. Matanya sedikit linglung, menatap orang di depannya dengan tatapan membara, mulut kecilnya sedikit terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi juga seolah ingin mengungkapkan sesuatu. Su Yun tertegun, memandangi wajah kecil Su Liu Luo yang berangsur-angsur berubah dari putih menjadi merah muda, merasakan nafasnya yang semakin tergesa-gesa, entah kenapa, Su Yun mulai gugup. Ekspresi Su Liu Luo, mungkinkah dia jatuh cinta padanya? Pikiran Su Yun linglung, dia benar-benar tidak mampu bereaksi. Kakak laki-laki. Tiba-tiba, Su Liu Luo memanggil dengan lembut, matanya perlahan menjadi kabur, tangan kecilnya langsung diletakkan di dada Su Yun, dia sangat berani. Meskipun mereka dipisahkan oleh Imperial Battle Robe, Su Yun masih bisa merasakan tangan kecilnya yang gemetar. Liu Luo, kamu. Saat Su Yun ingin mengatakan sesuatu, kaki kecil Su Liu Luo mengetuk tanah dengan ringan, dia mengangkat kepalanya, dan bibir cerinya benar-benar langsung menempel di bibir tebal Su Yun, perasaan harum dan lembut segera melonjak. Su Yun tertegun, matanya terbuka lebar, dia tidak berani mempercayai apa yang dia rasakan. Dia menatap Su Liu Luo dengan mata bantengnya, hanya untuk melihat pipinya memerah, napasnya terengah-engah, matanya benar-benar mabuk, dan untuk beberapa alasan, dia sepertinya benar-benar tertarik pada Su Yun, tangan kecil yang ada di tangan Su Yun. Dadanya juga bergetar saat dia memeluk Su Yun, berharap seluruh tubuh mungilnya bisa menembus dadanya. Setelah diprovokasi oleh Su Liu Luo, api di tubuh Su Yun pun menjadi gelisah. Tubuh Su Liu Luo sangat lembut, seperti bola kapas, sangat nyaman untuk dipeluknya. Meski gemetar karena nafsu, dia tidak berani bertindak sembarangan. Perasaannya terhadap Su Liu Luo tidak terlalu dalam, jika dia benar-benar membutuhkan wanita, dia tidak kekurangan wanita di sisinya, jadi tidak perlu menyakiti Su Liu Luo. Dia mencoba yang terbaik untuk menarik napas dalam-dalam, dan menjauhkan bibirnya dari mulut kecil manis Su Liu Luo. Tangan besarnya juga meraih tangan kecil Su Liu Luo, dan ekspresinya menjadi serius. Liu Luo. Su Yun memanggil dengan lembut. Kakak laki-laki, Su Liu Luo terengah-engah, suaranya lembut. Liu Luo, bangun. Su Yun tidak tahu harus berkata apa, dia hanya bisa dengan lembut mendorongnya menjauh dan berkata. Tubuh Su Liu Luo sedikit gemetar, matanya yang kabur sedikit pulih. Keduanya saling memandang, dan setelah tertegun sejenak, mereka menoleh bersamaan. Wajah lama Su Yun masih baik-baik saja, namun wajah Su Liu Luo memerah, dia menundukkan kepalanya, dan tidak berani menatap Su Yun lagi. Suasana di tempat latihan sangat buruk, keduanya tidak mengeluarkan suara, sangat sunyi, dan setelah jangka waktu yang tidak diketahui, Su Yun akhirnya membuka mulutnya. Liu Luo, ini. Kakak, aku. Aku, tangan kecil Su Liu Luo terkatuk rapat. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak dapat mengatakan apapun untuk waktu yang lama. Su Yun memandangnya dengan bingung, seolah-olah dia sedang menunggunya untuk berbicara, tetapi setelah menahannya untuk waktu yang lama, Su Liu Luo tiba-tiba berbalik dan berjalan menuju pintu. Aku pergi dulu. Ketika Su Liu Luo berlari keluar pintu seolah sedang jogging, suaranya yang gemetar terdengar. Su Yun terkejut, dan baru sadar setelah beberapa saat, tapi Su Liu Luo sudah pergi. Dia menyentuh bibirnya dan tertawa getir. Meskipun dia pernah mengalami hal semacam ini sebelumnya, situasinya tidak seistimewa sekarang. Huh. Saat itu, dengusan dingin keluar dari sarung pedang. Seluruh tubuh Su Yun kaget, keringat dingin menetes di punggungnya. Baru pada saat itulah dia ingat bahwa Ling King Yu masih berada dalam sarung pedang. Mendengar ini, mungkinkah dia telah melihat semua yang terjadi sebelumnya? King, King Yu, aku, aku tidak ingin memprovokasi Su Liu Luo. Saya tidak peduli siapa yang ingin Anda provokasi. Suara dingin Ling King Yu keluar, sarung pedang suaner seperti danau tanpa angin, tidak ada riak lagi, tidak peduli bagaimana Su Yun berteriak, suara Ling King Yu tidak keluar lagi. Melihat itu, Su Yun menghela nafas, dia merasa sangat tidak berdaya, dia tidak tahu bagaimana menghadapi hal semacam ini. Karena keadaan sudah seperti ini, lebih baik diam saja. Ia segera duduk bersila dan bermeditasi. Yang harus dia lakukan sekarang adalah menunggu dengan tenang. Menunggu kabar dari Immortal Pon Meskipun kemungkinan memasuki kolam abadi sangat kecil, tapi setiap 30 ribu tahun sekali, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dicari. Apapun yang terjadi, Su Yun harus mencobanya. 1100 Dalam beberapa hari terakhir, Su Yun telah berkultivasi di sekte pencarian abadi, dan pada saat yang sama, dia menunggu kabar dari pihak Su Liu Luo. Sejak tindakan berani Su Liu Luo, selama tiga hari penuh, tidak ada yang datang menemui Su Yun. Baru pada hari keempat Su Liu Luo akhirnya datang, tapi kali ini, dia membawa berita tentang kolam abadi. Informasi spesifik tentang kolam abadi belum dikonfirmasi, tetapi Su Liu Luo sudah bersiap, dia telah menggambar peta kasar dunia abadi sebelumnya, ukuran dunia abadi sulit untuk dibayangkan, dan peta yang digambar Su Liu Luo, memakan waktu hampir dua bulan, dan itu belum dianggap selesai. Banyak makhluk abadi yang telah membuat peta dunia abadi, tetapi dunia abadi sangat besar, dan sampai sekarang, tidak ada yang memiliki peta dunia abadi yang lengkap. Beberapa orang mengatakan bahwa pengadilan abadi telah mengirim ahli untuk mencari kemana-mana, dan telah menyelesaikan peta lengkap dunia abadi, tapi itu hanya rumor, dan pengadilan abadi tidak menjelaskan masalah ini, jadi semua orang mengikutinya. Namun, karena pengadilan abadi adalah perwakilan dari hukum pengadilan abadi, mereka yakin bahwa mereka juga tertarik pada peta dunia abadi. Jika mereka ingin menemukan kolam abadi, akan jauh lebih nyaman bagi mereka. Tota dunia abadi ini disesuaikan berdasarkan informasi dari pengadilan abadi, dan sekarang, banyak sekte abadi telah mengambil tindakan, terlepas dari apakah mereka besar atau kecil, mereka semua ingin memasuki kolam abadi, mendapatkan rahmat surgawi, dan nikmati berkah dan kebijaksanaan kakak. Meskipun kami sudah mulai bergerak, dalam hal kekuatan dan metode, kami jauh lebih rendah dari pengadilan abadi, dan ada juga beberapa sekte abadi yang memiliki pengalaman dalam pencarian, teknik dunia abadi sangat aneh dan mempesona. Dan beberapa metodenya adalah hal yang belum pernah kita dengar sebelumnya. Saat ini, banyak orang dari sekte abadi mengincar pengadilan abadi. Semua orang menunggu kabar dari pengadilan abadi, dan Liu Luo juga meminta orang-orang dari pengadilan abadi untuk mengawasi mereka. Berita dari mereka akan sangat membantu kami. Di tempat budidaya, Su Liu Luo menundukkan kepalanya dan berkata dengan wajah memerah. Su Yun terbatuk, dia tidak berani menatap lurus ke arah Su Liu Luo, tapi dia tetap berpura-pura tenang, dan berkata tanpa malu-malu, Liu Luo, ini sulit bagimu, aku akan meminta siang yang mengirim beberapa orang untuk mengawasi pengadilan abadi nanti, waktunya sudah sangat sempit, saya yakin metode pengadilan abadi hampir habis. Utusan pengadilan abadi semuanya memiliki kemampuannya masing-masing. Meskipun Kong Ling dan Yuan Tianya telah meninggal, kemampuan mereka bukan satu-satunya di pengadilan abadi. Saya khawatir pengadilan abadi akan menggunakan utusan seperti Yuan Tianya untuk meramal. Lokasi kolam abadi, kata Su Liu Luo. Mendengar itu, Su Yun mengerutkan kening. Jika itu masalahnya, pengadilan abadi memang selangkah lebih maju dari yang lain. Bukan hanya pengadilan abadi, saya yakin sekte-sekte teratas itu juga memiliki cara serupa. Bahkan jika kita memiliki beberapa sekte abadi, tidak akan cukup untuk mencari di setiap sudut dunia abadi. Dibandingkan dengan dunia abadi yang luas, ini manusia ibarat sekelompok semut dibandingkan dengan benua. Mudah dibayangkan betapa sulitnya semut menemukan harta karun di suatu benua. Liu Luo, Liu Luo, apakah kamu punya saran? Menurutku saudara tidak bisa terus duduk diam seperti ini. Kita harus segera pindah dan pergi ke pengadilan abadi. Saat itu, Su Liu Luo tiba-tiba berkata dengan serius. Ke pengadilan abadi. Su Yun kaget. Dia tidak berani memercayai telinganya sendiri. Dia menatap kosong ke arah Su Liu Luo, ragu sejenak, lalu bertanya, Liu Luo, darah yang mengalir di tubuhku adalah darah penggarap iblis. Kalau bukan karena penyembunyian jubah pertempuran tempat suci, saya khawatir ki iblis di tubuh saya tidak dapat disembunyikan. Jika Anda ingin saya pergi ke pengadilan abadi, bukankah itu seperti domba yang memasuki sarang harimau? Memang mungkin bagi orang-orang dari pengadilan abadi tingkat tinggi untuk melihat melalui penyamaran saudara laki-laki, tetapi tidak mungkin bagi orang-orang dari pengadilan abadi tingkat rendah untuk melihat melalui penyamaran saudara. Selain itu, mulut orang-orang dari pengadilan abadi tingkat tinggi tertutup rapat, dan kita bisa aku tidak menggali apapun dari mereka, tapi orang-orang level rendah itu berbeda. Su Liu Luo berkata dengan lembut, Kakak, jangan lupa, kamu memiliki kartu truf yang ditakuti oleh banyak makhluk abadi. Kartu teram, Su Yun mengerutkan kening, maksudmu teknik hebat yang luar biasa. Ya, Su Liu Luo mengangguk. Su Yun terdiam. Setelah beberapa saat, aku akan pergi sekarang. Su Liu Luo menganggukkan kepalanya, dan berkata, saya akan segera memberitahu Wei Ming untuk menemani saya. Tidak dibutuhkan. Su Yun mengangkat tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh. Su Liu Luo terkejut, tapi dengan cepat memahami arti dibalik kata-kata Su Yun. Dia sedikit menganggukkan kepalanya, baiklah, Liu Luo mengerti, saya akan segera meminta siang yang menyiapkan beberapa harta abadi yang berguna untuk saudara, bawalah itu jika terjadi keadaan darurat. Ya, kalau begitu Liu Luo akan pergi dulu. Su Liu Luo membungkuk, dan hendak berbalik, tetapi saat dia berbalik, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan segera membungkuk ke arah Su Yun lagi, dan berkata, kakak, Liu Luo lupa satu hal. Apa itu? Ini tentang King Er. Su Liu Luo berkata dengan lembut, jika saudara menemukan kolam abadi terlebih dahulu, maka saudara dapat membawa serta King Er dan memasuki kolam abadi. Masuk ke kolam abadi, Liu Luo, maksudmu? King Er memiliki tubuh roh ilahi, yang berarti dia adalah reinkarnasi dari ahli tertinggi. Jika dia dapat dengan cepat pulih ke keadaan sebelum reinkarnasinya, maka semua ancaman terhadapnya tidak akan ada lagi. Kakak laki-laki, jika Anda dapat membawanya ke kolam abadi, budidayanya pasti akan melonjak, dan dengan keunggulan tubuh roh ilahi, saya yakin tidak lama lagi, semua masalah akan hilang. Mendengar itu, Su Yun merasa itu masuk akal, dan menganggupkan kepalanya, itu benar, Liu Luo, kamu benar, aku akan memperhatikan, setelah lokasi kolam abadi dikonfirmasi, aku akan pergi mencari King Er. En, kalau begitu kakak, aku pamit dulu. Su Liu Luo perlahan mundur menuju pintu. Liu Luo, Su Yun tiba-tiba memanggilnya. Su Liu Luo mengangkat kepalanya dan menatapnya. Namun, setelah sekian lama, Su Yun hanya berhasil mengucapkan dua kata. Terima kasih. Su Liu Luo terkejut, mulut kecilnya sedikit terangkat, dia tidak mengatakan apa-apa lagi, dan segera meninggalkan rumah. Sisanya terserah Su Liu Luo untuk mengaturnya. Su Yun menunggu lama, dan setelah Su Liu Luo menyelesaikan semuanya, Su Yun menuju pengadilan abadi sendirian. Su Liu Luo telah mengatur agar mata-mata pengadilan abadi bertanggung jawab menerima Su Yun. Kolam abadi ini sangat penting, jika dia bisa mendapatkannya, itu akan menjadi kekayaan besar, jika dia tidak bisa, sayang sekali. Selanjutnya, kata-kata terakhir Su Liu Luo membuat Su Yun sangat bersemangat, jika dia bisa menemukan kolam abadi terlebih dahulu dan membawa Su King Er ke dalamnya, maka masalah dengan King Er pasti akan terselesaikan. Selama King Er memulihkan kekuatannya sebelum reinkarnasinya, tubuh roh ilahinya juga akan terbentuk, dan belum lagi dia sudah memiliki kekuatan yang tak terkalahkan, bahkan berbagai makhluk abadi tidak akan memperhatikannya karena roh ilahinya. Tubuh. Memikirkan hal itu, Su Yun semakin bertekad untuk menemukan kolam abadi. Sekte pencarian abadi masih cukup jauh dari pengadilan abadi, dan dibutuhkan setidaknya empat hari untuk sampai ke sana. Selama periode waktu Su Yun pergi, masalah antara berbagai sekte besar abadi semuanya dipimpin oleh Su Li Uluo dan Iblis Bulat. Su Yun tidak memahami pikiran Su Li Uluo. Kadang-kadang, dia benar-benar ingin mengintip ke dalam pikiran Su Li Uluo saat ini, dan ingin menggunakan teknik hebat yang sangat indah untuk melihat apa yang dipikirkannya. Sejak dia memperoleh teknik hebat yang luar biasa, Su Yun selalu memiliki keinginan ini, tapi setelah berjuang dengan otaknya untuk waktu yang lama, dia masih menahan keinginan itu. Dia tidak percaya bahwa Su Li Uluo akan memiliki faktor lain yang tidak menguntungkan baginya, dia juga tidak percaya bahwa Su Li Uluo, yang telah diselamatkan oleh Kei yang indah, akan memiliki rencana lain, karena tatapan matanya tidak dapat dipalsukan. Terlepas dari apakah Su Li Uluo mencintai atau berterima kasih padanya, itu tidak penting. Yang penting adalah Su Yun tidak bisa melepaskan hubungan saudara kandung yang samar-samar terlihat di hatinya. Su Yun maju dengan kecepatan penuh, dan akhirnya tiba di pengadilan abadi pada malam hari ketiga. Pada saat ini, langit yang seharusnya berwarna biru tampak agak gelap, tetapi di luar pengadilan abadi, langit sangat ramai. Dari segala arah, ada banyak makhluk abadi yang bergegas menuju pengadilan abadi, beberapa dari pengadilan abadi, beberapa dari berbagai sekte, semuanya bergegas menuju pengadilan abadi. Tapi tidak peduli siapa orangnya, ketika mereka mendekati gerbang pengadilan abadi, mereka akan berhenti dan membungkuh hormat ke arah bangunan megah sebelum memasuki gerbang. Karena masalah dengan kolam abadi, pengadilan abadi harus menerima banyak makhluk abadi setiap hari. Su Yun mondar-mandir di luar pintu sebentar, lalu masuk. Dengan perlindungan imperial Betelrobe, meskipun dia ditutupi oleh Ki Iblis, tidak ada yang bisa merasakannya sama sekali. Dia berjalan menuju gerbang dan membungkuh ke gerbang seperti makhluk abadi lainnya, lalu berbalik dan berjalan masuk. Tolong tunjukkan padaku kartu identitasmu. Saat dia mendekati pintu, orang-orang dari pengadilan abadi segera menghentikan Su Yun dan berkata, Kartu identitas. Barang yang dapat membuktikan identitas Anda antara lain token, kenang-kenangan, dan lain sebagainya. Oh, aku adalah murid dari sekte pencarian abadi. Mendengar itu, Su Yun segera mengeluarkan lencana pesanan dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada pria itu. Pria itu mengambil lencana pesanan dan melihatnya beberapa kali, hanya untuk melihat dua sinar cahaya aneh keluar dari matanya, langsung mengenai lencana pesanan, dan setelah beberapa saat, dia menyerahkan lencana pesanan kembali kepada Su Yun. Siapa yang kamu cari? Saya adalah teman baik Anda selama bertahun-tahun. Hari ini, saya secara khusus datang untuk mengobrol. Kata Su Yun. Utusan pencari roh ada di lantai pertama. Kamu bisa mencarinya sendiri. Terima kasih. Su Yun menangkupkan tinjunya sebagai salam, dan segera menuju ke dalam. Muridnya tidak keberatan, ada terlalu banyak orang yang menemukan segala macam alasan untuk memasuki pengadilan abadi, mengatakan bahwa mereka memiliki sesuatu untuk dilakukan, tetapi tujuan mereka sebenarnya adalah untuk mendapatkan berita tentang kolam abadi. Su Yun menunduk dan berjalan ke depan. Setelah mengambil beberapa langkah, dia melihat sekelompok orang di depannya berbicara dengan utusan pengadilan abadi. Sebagian besar orang yang lewat membungku kepada utusan pengadilan abadi. Su Yun memandangi kelompok makhluk abadi, dan langsung terkejut. Bukankah mereka dari sekte peerless? Mungkinkah Ao Hushuang juga tertarik dengan kolam abadi? Su Yun diam-diam menilai orang-orang ini, setelah berpikir sejenak, dia mempercepat langkahnya dan berjalan masuk. Yang disebut utusan pencari roh ini dikatakan sebagai mata-mata yang ditanam oleh Su Liuluo. Saat Su Yun mendengar tiga kata ini, dia juga terkejut. Utusan pencari roh, Mungkinkah itu utusan? Su Liuluo sebenarnya memiliki metode yang bagus, untuk membiarkan utusan pengadilan abadi menjadi mata-matanya. Namun, apakah utusan ini benar-benar bisa diandalkan? Seorang utusan dari pengadilan abadi, apakah dia akan mendengarkan kata-kata Su Liuluo? Su Yun tidak mempercayainya. Membawa hati yang gelisah ini, dia berjalan selangkah demi selangkah menuju tingkat pertama pengadilan abadi. Tingkat pertama adalah tingkat rendah dari pengadilan abadi. Bahkan jika makhluk abadi di sini adalah utusan, mereka masih utusan tingkat rendah, tetapi selama mereka adalah utusan, mereka kurang lebih memiliki status di pengadilan abadi. Su Yun menarik nafas dalam-dalam, melihat ke pintu wilayah ketiga yang tertutup rapat, dan langsung berjalan mendekat. Duh-duh-duh. Siapa? Murid dari sekte pencarian keabadian, Su Yun. Su Yun berkata dengan hati-hati. Tanpa diduga, tidak lama setelah dia mengatakan itu, pintu terbuka, dan sesosok tubuh yang familiar langsung muncul di hadapannya. Saat Su Yun melihat orang ini, dia langsung tercengang. Siao Chuo.